Prak-perakan PPKM Darurat mengaruhkan ngurangan nana mobilitas masyarakat di Jawa Barat turun tepika tilu puluh persen. Kukitunan jumlah anunampah bantuan sosial jadi nambahan. Tapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Netelaken masyarakat reyano tekadata tepika butuh tambahan bantuan sosial timang pirang pihak. Prak-perakan dilarapkan PPKM Darurat di Jawa Barat ngundiangkan hasil anu positif dume jumlah kasus nangurangan. Tapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngerong, prak-perakan ngelarapkan PPKM Darurat ngorbankan masyarakat anuka pengaruhan kegiatan ekonomi na alatan mobilitas na kawat tesanan. Kukitunan jumlah masyarakat anunampah bantuan sosial senambahan tina opat puluh persen jadi genepuluh tilu persen. Tapi Ridwan Kamil Ngembohan, saestunan masih reyano masyarakat anun tekadata secara formal. Kukitunan butuh bantuan timang pirang pihak. Selasai jina pemasrahan bantuan sosial di Kementerian Perhubungan, anu mangerupa sarebu paket kabutuh pokok anco kenen mitra transportasi di Bandung, anu dipasrahkan secara simbolis di Terminal Lewi Panjang, Bandung, Kuerebo, Isuk-Isuk, Opat Agustus 2020 hiji. Keperhasilan PPKM ini juga mendapatkan sebuah pengorbanan dari masyarakat yang ekonominya terdapat karena mobilitasnya harus dibantasi. Nah, kepedampakan epidemi ini sudah kita lakukan dari empat puluhan persen yang biasa menerima bantuan sosial di Jawa Barat sudah naik ke 63 persen. Tapi 63 persen ini dari menurut Jawa Barat masih menurut cukup karena ada mereka-mereka yang terdapat pada BKM ini tidak terdaftar secara formal. Sejroning itu, Dirjen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Budi Setia Dingebreken, dinamangsa PPKM Darurat, mobilitas warga di Jalanto ngurangan 35 persen kerana numpak kendaraan pribadi. Ponkitu deijing anu karandapanku mobilitas penyeberangan secara umum. Tapi jumlah nangajawul kerangkutan antarprovinsi lantaran kerngadistribusikan kabutuh logistik. Kukituna pihaknya ngarojong masyarakat anukap pangaruhan KUPPKM Darurat, Kucara Masrahken, Bantuan Kermitra Transportasi Nyeta Ojek, serta Supir Angkot di Mangpirang Lelowak, Disakulia Indonesia. Kukituna, Pihaknya, Ngarojong Masyarakat Anukap Pangaruhan KUPPKM Darurat, Kucara Masrahken, Bantuan Kermitra Transportasi Nyeta Ojek, Serta Supir Angkot di Mangpirang Lelowak, Disakulia Indonesia. Tetap dilarap kerana PPKM Darurat Genggabalukarkan jumlah pasien anu dirawat di rumah sakit di Jawa Barat turun jadi 57 persen. Sama layana Jawa Barat di Wewaganku Hijilelewak, Disabuderen, Jawa, Bali, anu nincak level 2 Nyeta Kabupaten Tasik, Malaya.